Kemarin akhirnya udah damai di nama Pak Panda yang mengatakan Anda udah damai, udah? Emangnya berantem? Dibilat. Saya gak pernah berantem? Enggak, Anda gak pernah berantem. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya, biasa lah ya. Namanya anak baru, ya pasti perlu banyak masukkan evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya. Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena... Menikmati? Iya lah, di politik itu ada semakin dihina semakin elektabilitasnya naik. Oh iya? Emangnya naik? Naik sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak sebelum dihina juga udah naik kok. Enggak, enggak. Enggak intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Cita Erop kemarin. Langsung sungkem. Pak Panda, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya, itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebel banget. Itu. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya, saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Ilmu saya masih dikit, mbak. Itu aja. Dan kalau saya memang... Ini udah style-mu lah? Merendah terus? Kalau saya memang anak ingusan, ya enggak usah takut sama saya. Enggak usah takut sama manuver saya. Itu loh. Saya kira memang secara umum ya di luar, istilah petugas itu konotasinya kurang positif. Cuman, saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar, atau siapa saja. Menggunakan istilah itu. Jadi, bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah jauhan tahan dari pelembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Kan ada kader PDI Perjuangan. Ya, saya juga petugas partai. Petugas partai, anak ingusan, dilaknat. Nah, sana belajar dulu. Nah, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman Gensi ini. Karena bagaimanapun juga politik itu tentang persepsi, Mas Gibran juga dari Partai Pemenang Pemilu, menjadi wali kota juga dari PDI Perjuangan. Kenapa saya tanyakan ini, rasanya Mas Gibran juga perlu didengar sebagai anak muda. Ya, enggak didengar juga enggak apa-apa. Kan anak baru. Udah, ngambekan deh ternyata kamu. Enggak, enggak, enggak. Kan sekali lagi saya kembalikan ke teman-teman ini.